Halo semuanya, nama saya Ando Fida Lopez dan selamat datang kembali di BONGKAR! Seperti biasa di BONGKAR kita akan membahas dan membongkar isu-isu yang hangat di negeri kita yang tercinta ini. Di episode lalu, gue bahas tentang kesejahteraan atau lebih tepatnya ketidaksejahteraan di LBH dan pengacara-pengacara publik. Dan kali ini topik kita gak kalah pentingnya, yaitu kita akan bahas soal perubahan iklim. Nah, perubahan... Lah lah, kok kamera ke gue sih? Eh, eh, bintang kok kamera ke rambu? Sorry, sorry, sorry dong. Lagi ya? Di episode kali ini kita akan bahas soal perubahan iklim, dimana kita akan membahas soal banyak... Eh, kok ke gue lagi sih? Eh, kamera ke gue dong bintang, ayo dong fokus dong, gue masalah teknis sih, bintang. Teknis dong, sorry, sorry, yuk sekali lagi. Fokus eh? Iya, iya. Di episode bongkar kali ini, kita akan membahas tentang perubahan iklim. Nah, perubahan iklim adalah masalah yang sangat amat serius, dimana kita semua tahu bahwa... Woy, bintang kok ke rambu melulusi gimana sih? Dob, ini kayaknya kameranya mengarahin kita ke orang yang gak percaya perubahan iklim deh. Hah? Rambu, lu gak percaya perubahan iklim? Bukan gitu, Andobi, gue percaya. Rambu, apakah kamu percaya bahwa ada suatu hari, suatu saat, suatu zaman, dimana saya, Andobi Da Lopez, tidak percaya perubahan iklim? Nah, Rambu, itu masa lalu saya yang sangat kelam. Namun sekarang saya telah percaya perubahan iklim. Begini kisahnya. Oh, 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 oh. Beberapa tahun yang lalu, I was a different man, a different person. Gue makan daging yang tidak percaya dengan adanya perubahan iklim. Gue gak percaya perubahan iklim. Zak, gue gak percaya sama perubahan iklim. Apa sih, Dov, yang membuat lu gak percaya perubahan iklim? Heran gue. Mana ada bencana sebesar ini terus perminta belum bertindak. Terus lagian, minggu lalu sama minggu ini, panasnya sama-sama aja. Apa bedanya? Gak mungkin ada perubahan iklim. Aduh, hoax, hoax. Andobi, pernah ada masanya seorang Reza tidak percaya perubahan iklim. Tapi setelah gue bertemu dengan... Tiga tetua dan orang bijak. Gue mengerti apa makna dari perubahan iklim. Tiga tetua? Itu apaan? Terus ini apa? Ini apa? Ini muncul dari mana nih? Andobi... What? Ambil secari kertas ini. Dari situlah kau menemukan arah yang tepat. Gue dikasih petunjuk sama temen-temen. Gue untuk datang ke sini dan ngomong sama lu untuk ngebahas hubungan antara perubahan iklim dan sustainable food. Nah, lu itu siapa dan kenapa harus gue ngomong sama lu soal ini? Oke. Pertama nama gue Firman. Gue salah satu co-founder dari Jakarta Vegan Guide. Pada saat orang berpikir mengenai masalah climate crisis atau iklim, itu pasti mereka berpikir langsung kayak, oh gue harus pakai solar panel, atau gue harus kayak stop naik kendaraan. Padahal sebenarnya banyak yang nggak tahu kalau apa yang kita makan itu sangat berpengaruh terhadap krisis iklim yang sekarang ada di dunia ini. Tunggu, tunggu, tunggu. Sudah, sebentar. Apa hubungannya, apa yang kita makan, sama krisis iklim dan perubahan iklim? Gue, ini... Jadi, banyak data yang sebenarnya sudah bisa diakses itu hampir 24% global gas emission yang ada di dunia itu sebenarnya terjadi karena apa yang kita makan. Dan itu sebenarnya dua kali dari total emisi gas dari semua mobil yang ada di dunia ini kalau digabung. Oke, terus tadi kan lu ngomong dari Jakarta Vegan Guide. Maksudnya, apa hubungannya sama vegan? Gue nggak paham, gue nggak ngerti. Oke, jadi kita sebenarnya media yang memang memberikan informasi mengenai plant-based dan vegan lifestyle. Oke. Tapi sebenarnya yang kita lakukan adalah mengedukasi kalau ada informasi mengenai alternatif nih. Karena di Indonesia ini masih belum banyak orang yang belum tahu apa yang kita makan itu mempengaruhi iklim krisis dan lain-lain gitu. Oke. Apakah mereka mau makan daging atau misalkan mereka mau jadi vegetarian atau jadi vegan, itu adalah opsi dari mereka sendiri gitu. Paham. Jadi, kalau vegan atau vegetarian ini atau plant-based ya istilahnya itu berarti kita harus apa? Nggak makan daging kah? Atau mengurangi? Atau apa sih konsepnya? Oke, jadi sebenarnya masalah yang terjadi adalah industri pertenakan itu berkontribusi sekitar 14% dari semua total emisi yang di dunia. Oke. Jadi, cuma si pertenakannya aja ya. Dan itu sebenarnya kalau di-compare sama semua transportasi ya. Kita ngomongin pesawat, mobil, motor gitu. Itu kalau digabung itu sama seperti dari industri pertenakan. Jadi, sebenarnya banyak orang yang helpless, gimana caranya nih gua bisa berkontribusi terhadap krisis lingkungan. Gimana caranya? Nah, sebenarnya segampang lu memilih apa yang lu makan. Jadi, memilah-milah apa yang kita makan. Memilah-milah apa yang kita makan gitu. Jadi, contoh dengan kita mengkonsumsi satu porsi stick, itu karbon yang diproduksi adalah 330 gram. Sedangkan kalau misalkan sayuran itu cuma 15 gram kurang lebih. Jadi, jauh sejauh itu gitu. Jadi, apakah gua harus jadi fully vegan atau plant-based atau gimana? Sebenarnya lu gak harus langsung jadi all the way vegan atau plant-based. Tapi, dengan kita berusaha mengurangi daging yang kita konsumsi, itu sudah sangat berpengaruh. Menarik, menarik. Firman, terima kasih banyak udah ngejelasin tadi soal plant-based veganism. Sekarang gua mau tanya soal pribadi lu sendiri. What's your story? Background lu apa? Kenapa tiba-tiba menjadi vegan? Boleh tahu diciptakan? Ya, jadi kalau gua sendiri, gua jadi vegan bukan karena sustainability di awal. Tapi, lebih ke kesehatan. Oke. Cuma yang bikin gua stay jadi vegan, sebenarnya all the other reason termasuk sustainability. Karena dengan gua tahu apa yang gua makan, sebenarnya impact-nya itu sangat besar terhadap lingkungan. Jadi, itu yang buat gua sekarang jadi lebih kuat. Jadi, walaupun lu mulai bukan sustainability, tapi alasan-alasan ini membantu lu? Untuk tetap menjadi vegan. Oke. Ada tips and trik gak untuk orang-orang yang mau jadi vegan atau mengurangi konsumsi daging di Jakarta itu apa tips and triknya? Ya, mungkin pertama cari alasan yang, ini ya, alasan the right reason. Oke. Kenapa lu harus jadi plant-based gitu. Mungkin salah satunya bisa jadi kesehatan, atau mungkin impact dari lingkungan gitu. Terus, kedua, cari komunitas yang memang bisa membantu lu untuk menjalankan pola makan lu gitu. Atau lifestyle lu. Karena dengan adanya komunitas ini sebenarnya akan mempermudah lu pada saat menjalankan ini gitu. Terus, terakhir sebenarnya sekarang udah banyak juga produk-produk plant-based atau vegan yang sebenarnya mempermudah hidup kita ya. Contohnya restoran kayak Madgrass, Bird Greens, terus kalau untuk produk kayak body care kayak gitu. Sekarang ada body shop yang udah punya gak cuman vegan tapi juga cruelty free. Jadi sekarang udah lebih gampang lah gitu untuk jadi vegan atau plant-based or vegetarian di Jakarta. Jadi find the right reasons ya. Find the right reasons. Cari tahu apa produk-produk yang bisa membantu di proses ini. Jadi jangan karena pacar ya. Jangan karena pacar. Oke, menarik, menarik. Atau jangan ikutin orang ya. Jangan ikutin orang. Oke, terima kasih banyak. Yaudah, terima kasih, Yafirman. Gue harus cari petunjuk kedua gue tentang perubahan iklim ini. Capit dulu. Halo Ibu, salam kenal. Nama saya Ando Vidal Lopez. Dan saya adalah seseorang yang kurang percaya dengan perubahan iklim. Nah, saya diberi petunjuk, dikasih petunjuk sama teman saya untuk cari tahu soal perubahan iklim. Dan saya diarahkan untuk ketemu Ibu. Memang Ibu ini siapa dan kenapa saya harus ngomong sama Ibu soal perubahan iklim? Iya. Saya Rika Anggraini. Saya bekerja di Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia. Disingkat Yayasan Kehati. Keanekaragaman Hayati? Hayati. Oke. Apakah itu? Apa itu Keanekaragaman Hayati? Itu apa itu? Keanekaragaman Hayati itu sebuah sistem kehidupan di bumi kita yang bergantung satu sama lain. Kita punya flora, tanaman, tumbuhan. Kita punya binatang. Kita punya hutan, sungai, dan lain-lain. Jadi dalamnya itu hidup di dalam sebuah habitat. Nah, itulah Keanekaragaman Hayati. Jadi tugas kami itu sebetulnya memberikan, kayak sekarang nih ngomongin, kenapa sih Keanekaragaman Hayati penting gitu. Kenapa sih orang mesti aware gitu, kita ini negara yang kaya banget dengan jenis-jenis satwa, flora, fauna, kita punya semua 17% burung di dunia itu hanya ada di Indonesia. Oke. Amazing. Sebenarnya kita teringkat nomor dua di dunia. Oke, kalau gitu saya ingin tanya, apa hubungannya flora, fauna, satwa, 17% burung dengan perubahan iklim? Kan saya mau cari tahun tentang perubahan iklim. Betul. Perubahan iklim itu kan sebetulnya kenaikan temperatur bumi kita. Jadi setiap tahun itu naik tuh suhunya. Contoh sederhana, hari ini sebelum aku ke sini nih, suhu kita 36 derjat. Oke. Panas. Oke. Kalau kita lihat, mungkin lima tahun yang lalu pernah nggak Jakarta sepanas sekarang. Artinya, tambah lama bumi ini akan tambah panas. Nah, itu ada dampaknya memang. Air laut kan jadi panas. Sungai-sungai bisa mengering. Iya. Iya kan? Hujan tak menentu. Musim kita nggak tahu kan. Tapi, Ibu tadi ngomong hari ini 36 derajat. Tapi di kamar ini dingin. Saya bingung. Ada apa nih? Saya nggak percaya. Ini hoax. Karena lima tahun lalu katanya lebih dingin. Saya aja lupa lima tahun yang lalu pernah satu dingin. Jadi apa sih ini perubahan iklim? Jujur saya masih nggak bingung. Oke. Kita mengalami yang namanya kebakaran hutan. Pernah denger ya? Oke. Kebakaran hutan. Yang asapnya kemana-mana itu? Asap kemana-mana. Oke. Sebagian itu karena panas. Terlalu kering. Jadi ada api sedikit saja itu bisa membuat kebakaran yang sangat masif di hutan kita. Oke. Nah, karena kering. Tapi kalau misalnya tidak terjadi perubahan iklim, tidak panas, tidak kering, mungkin kalaupun ada kebakaran ya mungkin tidak semasif yang lima tahun yang lalu itu gitu. Oke. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya memang ada perubahan iklim. Coba deh Andovi keluar sekarang. Oke. Kalau di sini sejuk ya karena ada AC-nya gitu kan. Oke. Tunggu, tadi ngomong soal kebakaran hutan. Iya. Saya kira itu tetangga saya dibakar sampah. Masuknya banyak sekali ya. Tapi yang saya mau tanya adalah, ketika kebakaran hutan ini terjadi, apa hubungannya sama tadi keanekaan agama hayati? Saya tidak melihat koneksi. Oke. Hutan kebakar, anek agama hayati, masih minum saya. Oke, kita lihat contoh sederhana lah. Di hutan itu kan kalau bicara hutan yang tropis, yang istilahnya pohonnya aja bisa 20 tahun, 30 tahun, tinggi banget. Itu kan kayak hutan yang memang kondisinya tuh seperti lembab lah ya. Oke. Lembab. Nah, di situ sebenarnya banyak sekali hewan-hewan yang hidup dengan nyaman lah katakan. Oke. Di hutan itu. Seperti apa? Kucing? Anjing? Contoh misalnya kelelawar. Oke. Kelelawar hidup di gua gitu misalnya kan. Hidup di gua, terus mereka beranak-pinak lah, bereproduksi. Hanya di kondisi gua yang lembab misalnya. Yang dikelilingi oleh airnya banyak, sungainya deras, ada air terjun, orang hutan juga hidupnya senang gitu kan. Karena kan mereka bebas. Saya suka tuh orang hutan tuh. Saya lihat video-video itu lucu-lucu tuh orang hutan tuh. Ya. Nah, kalau hutannya misalnya tiba-tiba tadinya pohon-pohonnya tinggi, tiba-tiba ditebang. Kebayang dong, panas. Mereka juga nggak ada tempat berteduh. Oke. Nah, itu terjadi. Kalau hutan ditebang, tiba-tiba hilang, semua binatang-binatang yang ada, yang hidup bergantung di hutan itu hilang. Termasuk orang hutan tadi? Betul. Oke. Jadi, itu memberikan contoh rilah gitu ya, bahwa itu sesuatu yang serius gitu loh, kalau si hutan itu hilang. Kita mungkin tidak tahu karena kita tinggalnya tidak di dekat hutan kan. Jauh, jauh. Kita nggak merasa di dekat dengan kita. Tapi tahu nggak hutan itu memberikan jasa, jasa ekosistem. Hutan itu memberikan manfaat besar loh sama manusia. Oke. Jadi, perubahan iklim ini yang menyebabkan ekosistem yang hutan ini hancur, sehingga satwa yang ada di dalam sana seperti orang hutan. Karena efek yang sangat besar. Betul. Oke. Ini orang hutan ini mana ya, Bu? Ya. Anda ada banyak nih? Ya. Mungkin ada contoh-contoh spesifik atau khusus gitu? Ya. Di Indonesia itu orang hutan ada beberapa. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Aceh. Tapi kita juga punya orang hutan yang ditemukan mungkin kurang dari lima tahun lalu, namanya orang hutan Tapanuli di Batang Toru. Orang hutan Tapanuli di? Batang Toru. Itu di Sumatera Utara? Sumatera Utara. Jadi memang namanya khusus orang hutan Tapanuli. Jenisnya berbeda dengan orang hutan yang di Aceh. Berbeda dengan orang hutan yang di Kalimantan. Tapi kan saya tinggal di Jakarta. Emang apa yang saya lakukan di Jakarta efek ke Sumatera? Pasti. Oh, karena perubahan iklim tadi? Betul. Pasti. Karena kan hutan itu kalau hilang, nggak hanya orang hutannya loh sebenarnya yang terdampak kayak tadi kita. Ini namanya juga orang hutan. Iya, betul. Kalau hutan yang ada, orang. Iya, betul. Manusia yang tinggal di dekat situ kan pasti juga tidak bisa menikmati. Orang-orang yang senang daki gunung mau ke hutan mana? Coba kalau hutannya hilang. Oke. Nah, kayak saya bisa mau nanya sekarang. Oke. Kalau let's just say perubahan iklim memang oke, beneran ada yang terjadi. Apakah, bagaimana situasinya sekarang? Apakah ini bisa diselamatkan? Jadi, kalau perubahan iklim ini kan sebuah proses yang nggak langsung kan. Peran-lahan? Iya, peran-lahan. Tambah lama, tambah serius gitu. Tapi sebenarnya di tingkat global dunia maupun di Indonesia sendiri punya beberapa komitmen sebenarnya. Oke. Untuk supaya perubahan iklim itu bisa ditahan lah setidaknya. Kalaupun tidak bisa di-stop, bisa ditahan. Kalau masih bisa ditahan, artinya kita masih ada harapan sebetulnya. Jadi, kita nggak bisa bilang, oh 20 tahun lagi kita akan begini ya bumi. Nggak juga gitu. Karena banyak usaha kan sebenarnya yang dilakukan gitu. Oke. Usahanya apa nih? Misalnya saya nih. Nih saya nih. Apa yang bisa saya lakukan untuk mengurangi perubahan iklim dari segi saya? Oke. Segi pribadi gitu. Sebenarnya simple. Kita ini semua berkontribusi terhadap perubahan iklim loh sebenarnya. Walaupun tidak direct ke orang hutan ya. Mungkin teman saya bintang kali. Saya nggak kontribusi. Teman saya bintang emang mukanya perubahan iklim. Kalau saya nggak, saya emang tidak kayaknya nggak. Saya nggak pernah berubah iklim. Ya, tapi itu sebenarnya kita bisa melakukan hal sederhana. Aku yakin lah sekarang kan kita udah matikan lampu, kita hemat air, hemat energi gitu kan. Tapi kita juga sebetulnya bisa ngerem sedikit pola konsumsi kita misalnya. Kita cobalah misalnya setiap minggu itu makanlah, makan buah-buahan lokal dulu deh gitu. Karena petani akan sejahtera, mereka nanam lagi gitu kan. Baik, baik, baik. Jadi sebenarnya banyak sih, nggak harus yang serius-serius juga. Maksudnya tiba-tiba harus menjadi apa lah, climate fighter nggak juga. Tapi kalau kita bisa lakukan yang small things, itu sebenarnya berdampak. Oke ibu, saya ini lumayan, saya nggak tahu bahwa apa yang saya lakukan itu dampaknya sebesar sampai kena ke hutan-hutan di Sumatera, sampai satwa seperti orang hutan tadi. Aku nggak nyangka ya. Jadi, masih mempercaya? Tapi perlahan-perlahan saya, saya makin, eh gitu. Tapi pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat atau orang-orang nih untuk menghentikan perubahan iklim ini? Kayak, karena kan, bukan saya ya, saya nggak mau ngubah iklim. Saya nggak pernah, teman saya bintang namanya. Aduh, dia tuh si paling pengubah iklim. Nah, jadi gimana kalau si bintang teman saya ini, apa yang harus dilakukan untuk menghentikan ini? Pertama, sebelum kita melakukan sesuatu, mau mengkonsumsi sesuatu, mau makan sesuatu, mau belanja, shopping, apapun, rethink. Rethink? Ya, pikirkan dulu. Pikirkan dulu? Pikirin dulu, gitu. Satu, beneran butuh nggak? Terus yang kedua, produk yang kita beli itu ramah lingkungan nggak? Kedua, lalu juga cruelty free nggak? Menggunakan bahan-bahan yang kejam nggak terhadap, uji coba yang kejam nggak terhadap binatang. Itu salah satu contoh. Nah, kalau semua orang bisa melakukan itu, saya rasa sekecil apapun tuh bisa. Tapi pusing, orang mikir aja udah pusing, disuruh mikir ulang, rethink. Ini pusing, ya nggak sih? Nggak, sebenarnya kesadaran dan aksi nyata. Jadi selalu lakukan sesuatu yang simple dulu, lama-lama pasti nggak pusing, pasti enjoy nanti. Oke, baik. Ibu telah membuat saya memikir ulang tentang ini semua. Oke. Terima kasih banyak. Urika, terima kasih banyak. Saya harus mencari petunjuk saya yang selanjutnya. Ya, semoga ketemu ya dengan petunjuk yang lebih bisa rethink. Betul. Hahaha, Andofi. Gue tahu sekarang lu sudah menemukan tetua satu dan tetua dua. Sekarang lu lagi kebingungan soal tetua tiga, bukan? Apakah lu sudah percaya perubahan iklim? Gue mengerti, tapi gue belum percaya. Ambil kotak ini. Dan resapi isi di dalam kotak ini. Maka lu akan percaya perubahan iklim. Hahaha. Hahaha. Oke. Halo, untuk para pencari kebenaran. Terima kasih karena sudah membuka hati untuk mencari tahu tentang betapa pentingnya menyelamatkan lingkungan kita dari bencana besar. Gue yakin, udah banyak banget orang-orang di luar sana yang tahu tentang penyelamatan lingkungan. But in this case, tahu aja itu nggak cukup. Kita juga harus paham bagaimana mewujudkannya. Kita mulai dari hal yang paling sederhana. Hal simpel yang biasa kita lakukan di kehidupan sehari-hari, yaitu pemilihan produk atau product selection. Ternyata, 70% emisi karbon seseorang itu datangnya dari bagaimana ia memilih dan mengguang produk pilihannya. Gue kasih contoh ya. Produk-produk dengan kemasan 100% sustainable dan bisa didaur pulang. Kemungkinan harganya memang lebih mahal daripada produk-produk yang nggak sustainable. Tapi, produk-produk ini punya dampak yang jauh lebih baik terhadap lingkungan. Eh, bah. Tapi, emangnya milih produk-produk yang sustainable itu sebuah hal yang mudah untuk dilakukan? Oh, tidak sama sekali. Buat beberapa orang, memilih produk-produk sustainable itu akan terasa nggak familiar. Atau bahkan mungkin nggak nyaman. Sedangkan buat beberapa orang lainnya yang mungkin nggak punya masalah sama hal itu, tantangan berikutnya bagi mereka adalah bagaimana mereka terus bisa melakukannya dengan konsisten. Karena pada akhirnya, effort kita inilah yang bisa menjauhkan dunia dan segala macam isinya dari climate disaster. Mulai dari diri kita sendiri, manusia-manusia lain yang ada di sekitar kita, seluruh tumbuhan, bahkan seluruh hewan. Baik yang ada di darat, lautan, ataupun udara. Terutama, hewan-hewan yang tinggal di hutan, kayak orang hutan. Orang hutan Tapanuli mengalami perubahan ekosistem paling besar. Teman-teman tahu nggak sih? Mereka itu cuma menempati 2,5% dari tempat tinggal asli mereka di hutan daerah Batam Tore. Dengan jumlah kurang dari 800 individu, ini semua membuat mereka menjadi spesies kera besar paling langka di dunia. And that's messed up. Jadi, gue mau ngajakin lo, iya lo, sebagai pencari kebenaran untuk ikut ambil bagian melawan perubahan iklim dan melakukan konservasi orang hutan melalui penggunaan produk-produk sustainable. Gue juga berharap, semoga pesan ini bisa disampaikan ke teman-teman lo di luar sana dan ajakin mereka untuk ikut ambil bagian menjadi perubahan bersama-sama. Sepanjang kita berupaya, ingat, semua pantas dikadoin. Semua makhluk hidup ya, termasuk hewan dan tumbuhan, layak mendapatkan rumah yang aman, nyaman, dan nggak berbahaya. Samalah kayak kita sebagai manusia, layak menikmati lingkungan yang nyaman dan nggak mengancam. Gue Iqbal Ramadan, dan jangan lupa! Jangan lupa... Jangan lupa apa? Iqbal! Iqbal, jangan lupa apa! Iqbal! Hei! Jangan lupa apa! Oke, Andovi tenang. Intinya, kita harus pakai barang-barang yang sustainable, karena kalau nggak akan bahaya buat lingkungan. Dan, kemudian orang hutan Tapanuli di Batang Toru juga akan terancam. Oke, sekarang gimana nih? Gue udah ketemu sama tiga tetuanya, gue udah paham. Tapi sekarang gimana? Gimana sekarang? Itu mana si jenggo tadi? Si orang jenggo tadi mana? Andovi, setelah lu udah bertemu dengan tiga tetua, teruskanlah pesan ini. Jangan sampai pesan ini berhenti sampai di sini. Atau bumi dan orang hutan Tapanuli di Batang Toru akan musnah. Wow, guys! Gue baru untung banget bisa bertemu dengan ketiga tetua tadi. Gimana gue bisa belajar yang lebih dalam tentang sustainable food, hutan, serta hewan dan orang hutan Tapanuli di Batang Toru. Rambu! Gimana? Masih nggak percaya sama perubahan ikut? Hah? Masih nggak percaya? Oke, pokoknya setelah episode ini, gue mau lu bertemu dengan ketiga tetua tadi. Oke? Sekarang gue, Ando Vidal Lopez, mengamanatkan lu untuk mencari kebenaran. Oke? Gue mau lu sekarang belajar tentang hal-hal tadi. Dan gue mau lu untuk kasih tau ke orang lain, ke semua. Sebarkan message ini. Oke? Tentang sustainability, hewan dan orang hutan Tapanuli di Batang Toru. Oke? Tugas lu sekarang ya? Oke, Bu? Teman-teman? Itulah bongkar season 3 episode 2. Selagi rambu lagi membekali dirinya, gue berharap banyak dari kalian yang juga berpikir dan bergerak untuk ikut serta dalam campaign semua pantas dikadoin dari The Body Shop. Seperti yang udah dimention sebelumnya, The Body Shop adalah brand yang sustainable, cultifree, and vegan. And at the end of the day, gue percaya bahwa every living being deserves to be appreciated, cared for, and respected. Nama gue, Ando Vidal Lopez. Thanks for watching. Sampai ketemu di episode berikutnya. 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 Sampai ketemu di episode berikutnya.